Sementara itu, pemirsa di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran, Polres Pacitan memberikan edukasi pelatihan pembuatan minyak kelapa bagi warga. Upaya terobosan ini diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng. Kegiatan edukasi pembuatan klentik atau minyak kelapa ini dilaksanakan di rumah salah seorang warga desa Ketepung, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Di hadapan sejumlah warga, Kapolres Pacitan menunjukkan langsung cara membuat minyak kelapa. Tahap awal, kelapa yang sudah tua dikupas kulitnya, lalu dipisahkan dari tempurungnya. Selanjutnya, kelapa lalu dicuci hingga bersih dan diparut. Ampas kelapa yang sudah terkumpul lalu diperas untuk diambil santannya. Santan tersebut kemudian dipanaskan ke dalam wajan sambil terus diaduk. Setelah sekitar 2 jam lamanya, cairan yang semula berupa santan ini kini berubah menjadi minyak. Secara lengkap dan detail, proses pembuatan minyak kelapa ini dividiokan oleh anggota kepolisian. Tujuannya agar file rekaman tersebut nantinya disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bahan referensi pembuatan minyak kelapa sehingga mudah ditirukan. Tidak ada salahnya membuat minyak goreng. Kita manfaatkan kelapa-kelapa yang ada di kebun kita, kelapa yang jatuh, kelapa yang masih ada di atas. Tentunya kelapa yang tua. Untuk bisa kita buat santan, lalu kita panaskan menjadi minyak goreng. Dan ampasnya itu juga yang namanya blondo, itu bisa buat makan. Bisa buat makan. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan dari kelapanya, kita beli saja santan di luar, kita cukup panaskan, jadilah minyak goreng. Minyak yang dihasilkan dari proses pembuatan ini lalu dikemas dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Melalui edukasi ini diharapkan masyarakat dapat menirukan, sehingga tidak bergantung pada minyak goreng sawit yang keberadaannya saat ini mulai langka di pasaran. Yang jelas, untuk potensi wilayah kami, untuk pertumbuhan kelapa kan sangat banyak sekali. Jadi untuk warga itu bisa membuat sendiri, dan apabila terjadi kelangkaan minyak, nantinya bisa untuk menanggulangi kelangkaan tersebut. Edukasi pembuatan minyak kelapa bisa menjadi jembatan positif dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng. Bahkan melimpahnya potensi pohon kelapa di Pacitan, mampu dijadikan ladang usaha baru produksi minyak kelapa bagi warga setempat. Dari Pacitan, Fajar Wiharjo, Metro TV